Assalamualaikum Apa sebetulnya ya Yang lagi rame ini adalah Ria Ricis Dan Tekurian Ya ini sebenarnya sudah beberapa waktu lalu sih Banyak orang yang bertanya-tanya ada apa sih Ada apa sih, ada apa sih Dari mulai yang copot cincin ya kan Eh dipakai lagi Habis itu ada postingannya Ria Ricis Tentang apa Ya apalah, apalah, apalah Kita berada wawancara gitu Tapi keduanya membantar masih baik-baik saja Nah ini tapi bikin curiga lagi Apa lagi gitu ya Apalagi nih di vlognya 5 hari yang lalu Ricis juga sempat bilang bahwa anaknya itu Moana sekarang harus bagi waktu 4 hari sama ibunya, 4 hari sama bapaknya Loh kok bisa Sampai ada artikelnya Nah ini artikel muncul gara-gara pernyataannya Ria Ricis sendiri bunyinya adalah Moana terpaksa bagi waktu ikut Ria Ricis dan Tekurian Jadi cerai tanda tanya gitu ya Seperti apa sih statementnya Ria Ricis sesungguhnya Coba kita lihat yang berikut ini Tuh ya gitu kan Kita gak tau ada apa Atau ada hubungannya yang gak tau Tapi coba ini ada postingan Ria Ricis juga hari ini Dia posting sama anaknya Terus captionnya adalah Gak mau janji Cuma mau berusaha membuktikan Ibu akan terus menjadi teman hidupnya Moana Katanya gitu Dan ini memang beberapa waktu Fotonya kebanyakan sama anaknya Tandinya sih aku menduga ya Karena suaminya lagi sibuk syuting kan Mungkin syutingnya juga gak di Jakarta Syutingnya di luar kota Jadi jarang ketemu Kemarin juga Ricisnya ceritanya begitu Tapi beberapa kalau kita lihat di postingan-postingan vlog-vlog mereka kan Biasanya selalu ada berdua tuh ya Sekarang sih cuma foto thumbnailnya aja Ada Ria Ricis dan Rian Tapi isi-isi vlognya Ya cuma satu-satu gitu ya Tidak pernah satu frame Ini salah satunya ya Reaksi Niknya Ya Ci lihat kelakuan Moana Niknya dan Ya Ci itu bapak ibunya Rian ya Kemudian akhirnya Moana ketemu Niknya Oh happy banget kayak gitu-gitu Ya terakhir juga Postingannya Rian Cuma kita lihat lagi temenin berenang kan Sebunyinya adalah Oh ini lagi temenin sekolah Sama lagi temenin berenang Tapi cuman gini Mungkin 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 ya Kan mungkin yang kelihatan cuman bapaknya sama anaknya Mungkin ibunya yang ambil foto Bisa jadi ya kan Iya kan Iya gak Jangan ada yang tau Kecuali kalau ada klarifikasi langsung Coba kita lihat komentar netizen bunyinya adalah Maaf Icis kenapa harus membagi waktu Seakan-akan kalian tidak bersama Doa ibu semoga kalian baik-baik aja ya Icis Semoga ibu-ibu nih ya Yang berikutnya Bu Icis syuting di Jogja lumayan lama Jadi Moana di Jogja 4 hari Terus papanya di Jakarta 4 hari Terus nanti Moana balik lagi ke Jogja Jadi papanya kembali Iya dia menjelaskan loh ini Gak perlu Ria Ricis yang menjelaskan Ini ada netizen kayaknya temen akrab Besinya Ya kalau ini masuk akal mungkin ya Kalau Ria Ricis syuting di Jogja Suaminya di Jakarta berarti 4 hari Nah itu yang bawa Moana itu siapa Naik pesawat Oh ada ya Oh iya bisa juga sih Bisa juga itu masuk akal Jadi sebenarnya gak ada apa-apa Mungkin beda kot aja syutingnya Yang berikut Mereka udah pisah rumah ya Dari beberapa bulan yang lalu Katanya seh gitu Tapi semoga gak sampai pisah ya Kasian Moana Eh kemarin juga sempat jual rumah ya Jual rumah juga Oke lah Yang berikut Dan lagi Nah kalau yang berikut ini juga ini Baru bikin rumah Kemarin Selain baru bikin rumah Kemarin juga baru Menjalani ya Sidang perdana Gugatan perceraian Ada Gunawan Dan manajernya Aya Kita lihat Profil mereka Berikut ini Sama dengan Gunawan Dan juga ini manajernya ya Mas Aya Terima kasih lo sudah Berkenan hadir Pasti ada beberapa hal yang juga Yang ingin diluruskan Begitu disini Ini ada artikelnya Ogah rujuk dengan Gunawan Oki Dia yang minta Dia yang minta Kecerai Kalau dari keterangannya Oki kan Sebetulnya Sudah dari bulan Oktober Kamu sudah menyatakan niat Untuk bercerai Padahal dari sisi Oki Mengatakan Kayaknya lagi gak ada apa-apa Gitu Memang kamu sudah bulat Ya Sebenarnya Berpikiran itu Saya udah bulat Karena Mungkin ada Sesuatu hal yang Membuat saya Memutuskan itu Pasti ada sesuatu hal Itu Gak ini Asal dalam rumah tangan Itu kan biasanya Masih ada Tapi apakah kalian Sebetulnya sudah berusaha Untuk menyelesaikan Selama ini sih Kita kan selalu Pengenya terlalu Ya dilihat Tetap baik Karena kan Namanya public figure Kan pasti pengen Jadi contoh yang Hal-hal yang positif Buat orang Jadi Apapun masalahnya Pasti saya gak pernah Berbicara di media sosial Tapi ini memang Masalah yang sudah lama Ya mungkin saya merasakan Hal yang seperti itu Tapi Oki tau gak Kamu punya Ada masalah gitu Ya kalaupun Tahu pasti tau Karena kan Dalam seiringnya jalan Saya kan menikah kan Bukan baru satu atau dua tahun Tapi 12 tahun kan Jadi Pasti ada di perjalanan Pasti ada sesuatu hal yang Pertengkaran yang Besar Ataupun kecil Pasti ada Kalian udah pernah mencoba Menyelesaikan itu Maksudnya mencari Mediator Atau apa gitu gak sih Sebenernya sih Belum ya Dan Ya Sejalan aja gitu sih Ya mungkin Memperbaiki diri masing-masing Sebelumnya Seperti itu aja Jadi emang gak ada niat Untuk memperbaiki Ini kan masih dalam Proses mediasi Kemarin juga sudah Proses mediasi Juga kita Udah ngobrol Panjang lebar Sama Oki Dan kita udah memutuskan Kalau kita berpisah Dengan baik-baik Dan kita sama-sama Mengurus anak Kita Buat ke depan Buat ke depan Ini ada Ini disebut Keterangannya yang Beredar ya Masalahnya udah kurang lebih Ada 2 tahun yang lalu Gitu ya Terus kemudian juga Oki juga sempat cerita Bahwa ini Dia merasa kok tiba-tiba Kayak gak ada apa-apa Habis pulang liburan Tiba-tiba menyampaikan niat itu Kecerai Tapi kok Sempat ada program Mau punya anak Gitu ya Coba ada Statement ya Yang sebelum ini Iya Kita lihat yang berikut Itu bulan yang lalu Tiba-tiba suami saya menceraikan saya Tanpa alasan yang jelas Di kondisi Kuk Rumah tangga kita Sedang baik-baik saja Kita juga habis Liburan ke Singapura Berdua Saya habis Liburan sama Mirok Kediri Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin Suami saya bilang Yang ingin bercerai dari saya Saya tanya Alasannya apa Alasannya capek Karena Masalah yang dulu-dulu Kalau saya bilang Kalau itu masalah yang dulu Sudah lewat sebenarnya Kenapa kau baru sekarang Mau ingin bercerai Akhirnya Dia jatuhin talak ke saya Dengan bilang Saya mau dari sama kamu Dan saya ingin rasa Merasakan tidak punya istri Katanya Oke baik Dan ini kan Kemudian mencuat Ada gugatan Dari Oki Begitu ya Tapi sebelumnya kan Ada foto-foto yang beredar Sehingga orang berasumsi Penyebabnya adalah Ya kan Kamu kekak bercerai Karena sudah ada yang lain Gitu Gimana Sebenarnya tuh Percaraan ini Mentarak itu Gak ada Apa Gak ada hubungannya Sama yang Sekarang lagi viral itu Karena Saya yang merasakan Yang selama ini Dan Saya yang menjalani Dan Udah mungkin Udah Waktunya aku Untuk udah Kenapa sekarang Kamu memutuskan Kalau memang saya udah lama Kenapa gak istri Dari kemarin-kemarin Apa yang membuat Mantap gitu Bercerai Karena Dari hati ya Gitu Dari hati mungkin gak bisa Mungkin ada yang masalah Yang Merasa Gak Apa Gak enak di hati Dan emang udah Udah mantap buat itu Dan Dan aku pun juga Menegaskan Kalau bahwa yang Beredar foto itu Itu Saya tidak Ada hubungan apapun Dengan Di foto ini ya Gak keliatan mukanya Dan ini kemudian Tiba-tiba Satu hari Muncul viral Banyak orang yang melapor Ke Oki Jadi Nah ini kan menjadi pertanyaan Kenapa Bulan kemarin Kamu memutuskan Untuk Menalak cerai Terus kemudian Gak berapa lama Beredar foto ini Sehingga orang Beranggapan Oh ini jangan-jangan Udah Kenapa pengen cerai Kenapa pengen nikah lagi Ini ada yang lain Gak sih Sebenarnya sih Awal mula ketemu Dia itu Kita tuh Saya lagi Makan Dan dia emang Suka olahraga Dan pas makan disitu Dia sama temen-temennya Minta foto Terus Terus Ini kan kamu jalan berdua nih Ini yang Setelah Kenal gitu Tapi Setelah kenal Jadi awalnya tuh Rame-rame gitu Iya rame-rame Terus kenalan Cuman kenal Terus dia Dia mau Ada yang mau Cerita gitu Buat temen sharing Akhirnya yaudah Terus Ya gak apa Tapi harus di Tempat umum Jadi kita tuh Gak ada Chat-chatan Teleponan Jadi emang kita ngobrol Di luar Kamu kan sempat Klarifikasi juga Bahwa ya Kamu yang salah Kamu yang salah Jangan disangkut pelautin yang lain Kamu yang Membuka Membuka Apa yang namanya Berteman Sama lawan jenis Itu sudah salah besar Karena Disini Kondisinya udah Ramai Dan saya juga Tidak mau Menyalahkan Pihak manapun Saya bertanggung Bertanggung jawab Tentang masalah ini Itu aja sih Dan ini memang Kamu kenalnya baru Baru Tapi ada suaminya Atau enggak Iya Dia ada suaminya Tapi dia suka curhat gitu Iya dia cuma ngobrol Dan Itu pun pas masalah ini Saya juga Bicara sama orang tuanya Sama Bapak dan ibunya Sama suaminya Saya ngomong sendiri Dan saya Bicara tentang Apa yang dia ceritakan Ke saya Dan Saya bilang sama dia Saya mau cerita yang seperti ini Apa benar kamu Yang kamu ceritakan ke saya Itu benar atau enggak Dan itu suaminya mengakui Dan Ibunya juga mengakui Dan cukup hanya itu Dan saya cuma hanya Sebatas minta maaf Karena memang saya Enggak ada Hubungan apapun sama dia Yang Perempuan ini Dan Saya cuma itu karena Di masalahku Dia ikut Jadi ikut Keseret-seret Akhirnya terus Saya minta maaf Terus saya pulang Dan sampai sekarang Juga enggak ada hubungan Tapi kamu ngerasa bahwa Kamu ada peran di sini Karena kan Ada rasa tanggung jawab lah Karena Dengan yang seperti ini Pastikan Dia juga pasti Semuanya Mengira Yang aneh-aneh Nah ini pada saat foto viral Ini kak Bagaimana komunikasi Kamu sama Oki Kalau Komunikasi sampai sekarang Masih baik-baik aja Ini kan kejadian viral Pastikan ada Pertanyaan dong dari Oki Ya pasti Namanya Istri Yang Melihat yang seperti itu Pasti menanyakan Hal-hal yang Banyak lah Keuat saya Cuman kan saya jawab Saya enggak ada apapun Dan Boleh Apa namanya Kalau misal Saya sampai ketahuan Yang Hal yang itu Ya Kita obrolin Obrolin baik-baik Di rumah Cuman Akhirnya Enggak tahu Besoknya malah tambah rame Kalau misal Mengiranya Yang Hal yang Aneh Oke Tapi pun Dengan kasus ini Apa segala macam Kamu tetap Bulat untuk berpisah Dan emang Sebelum ada kasus ini Emang sebelumnya Emang udah ada Udah bulat buat berpisah Bulat untuk berpisah Gitu ya Untuk masalah yang lain Bukan karena orang Nah Ini juga kemarin Sempat beredar juga ya Beberapa akun Yang mengatasnamakan Perempuan ini Tapi ini Nama akun-akun itu Emang Nama yang bersangkutan ya Ke siapa gitu Namanya sih Enggak sih Oh enggak Ini kan ada banyak nih Itu Kalau misal yang aku Tahu itu Bukan orang itu Bukan orang itu Ya karena ini juga Sempat ramai gitu ya Karena Akun-akun ini Memposting foto Dan fotonya itu Kelihatan mukanya Gunawan gitu ya Tapi itu Oki Iya Dan ini sudah diklarifikasi Sama Oki Bahwa itu Foto itu yang seolah-olah Sedang berpelukan Di kamar Itu adalah Gunawan dan Oki Gitu ya Tapi emang Akun yang di Seolah-olah Ini akun nama Itu nama perempuan lain Jadi orang jadi Menduga-duga bahwa Wah memang ada Perselingkuhan Apa segala macam gitu ya Ya makanya Diberitakan tentang Saya menikah sirih Juga rame Karena ya sekarang Kalau kita tahu Mau kita nikah sirih Itu pun Kalau dia masih punya suami Pun kita kan Gak sah juga Sama aja gitu Dan itu pun Jangan sampai Dibesar-besarkan gitu Dan sampai saat ini Saya gak ada Nikah sirih Ataupun Berhubungan yang Lebih dari Teman Dari teman Oke baik Ini juga Ini juga yang rame gitu Pernyataan Gunawan di saat kemarin Sudah sidang Soal Menegaskan lagi Bahwa Tidak ada Orang ketiga Tapi Benarkah bahwa Sempat ada rencana Mau program punya anak lagi Sebetulnya Sebenarnya kalau sebelum-sebelumnya Emang Namanya perjalanan Meskipun ada Permasalahan Adalah Maksudnya Keinginan Buah Punya adik Karena Mungkin itu bisa Membuat Kalaupun nantinya Jadi Kita bisa ada Perubahan lebih Dan lebih fokus Nantinya Keluarganya Cuman emang Belum ada Rezeki Ya Seperti itu Kamu sebenarnya baru kemarin Ngucapkan talak Itu kan baru talak satu Ya Istilahnya Pada saat Secara lisan Sebelum kasus ini muncul Apakah sebenarnya Kamu ada niat untuk kamu Yang mengajukan Gua tancerai Atau memang Nunggu oke Yang mengajukan Nah sebelumnya tuh Emang Saya udah Habis setelah talak Itu kan ke saya Emang Kondisi lagi dikediri Dan emang niat Sebenarnya niat Pengen Pengen udah tuh Emang udah Udah bulat gitu Dan akhirnya Oke juga bilang Ya udah saya yang urus semuanya Oke yang bilang Akan mengurus semuanya Dan emang Dari awal Emang saya yang emang Pengen udah Oke baiklah Nah ini juga Ini mau diluruskan Apakah benar Bahwa Kamu juga Sebetulnya Sering kali Di antara kalian tuh Setimbul kesurigaan Karena kamu juga pernah Memberikan jersi Ke lawan jenis Dan juga Ada Memberikan ini Aku cuma teman Gunakan ketahuan Kasih jersi dan duit Ke cewek Diduga selingkuhan Dan itu bisa dibuktikan Kalau misalnya Masalah duit ya Kalau misalnya jersi Itu mungkin saya bisa Karena kasih banyak orang Gitu Karena Mungkin fans Mungkin Temen Gitu Itu Banyak yang minta jersi saya Termasuk cewek yang beli jambu Barang Tadi Itu juga Dapat jersi gak Iya Dapat juga Ini mas Masnya Ketawa aja Ya Karakter yang kuat Yang saya kenal Si Gunawan sih Memang dia kan baik ya Jadi baik Dan memang Kita tahulah Atlet itu kan Sudah cukup padat lah Cukup padat juga Mau neko-neko Kayak gimana ya Tapi Dari sini pun Kemarin juga Gunawan Kita sharing Dari sini Dia belajar bahwa Pemikiran dia orang baik Itu belum tentu Orangnya juga baik Seperti itu Kamu kasih duit ke perempuan lain Kalau enggak Itu kasih duit Enggak Itu yang bayar jambu Siapa Itu kan gak kasih duit Itu Tukang jambunya Cukup jadi viral Jadi Saya kasih uangnya Ya kasih uang ke Tukang jambu Ya gitu Oke baik Nah ini kan Kita ikut sedih sih Karena kan kalian Ini perjalanan juga Tidak mudah Kamu juga Bukan cuma menjadi suaminya Oki Tetapi kamu juga Berperan juga Terhadap anak-anaknya Oki Ada Keisha Yang dari kecil Yang ikut kamu Sebagai anak laki-lakinya Oki yang pertama Juga kan Kecewa Karena merasa Kamu praktik itu Ditanya Dan kamu berjanji Tidak akan membuat Mamanya nangis Coba kita lihat cuplikannya Berikut ini Kamu melihat itu gimana Saya tahu perasaan Keisha seperti apa Dan kondisinya Pasti dia menyayangi Bundanya Kondisi itu Pasti saya tahu Dan itu kan sebelum Saya bercerita Dan ketemu sama Keisha Setelah itu Saya sempat pulang Saya ngobrol sama Keisha Apa yang papa rasain Selama pernikahan Dan saya Cerita semua Dan ini ngobrol Bukan karena Bapak dan anak Saya bilang gitu Saya bicara sama Kakak Ica Ini ngobrol sebagai Kamu laki-laki Saya Laki-laki Saya cerita semua Dan saya bilang Apakah Papa dapat Pantas dapat yang seperti ini Dan apakah Sebagai Laki-laki yang seperti ini Dan dia merasakan itu semua Dan Ya saya tahu perasaan papa Yang itu Akhirnya terus lebih baik Sebelum ada Setelah habis Setelah habis Pocara itu Karena Karena Dengan Kecewaannya itu Karena kan Namanya kita juga Ada berusaha Pengen Baik sama Istri Atau anak-anak Dan pasti mencontohkan Hal yang positif Pasti gitu Tapi kan Seiringnya jalan Kita gak tahu Seperti apa Dan itu pun Orang lain juga Gak perlu tahu Hanya keluarga kita Yang tahu Tapi kan juga Kalau sempat jadi pertanyaan Apakah benar Bahwa Salah satu yang Menjadi perbedaan Visi-misi itu Adalah karena Kamu juga Sebenarnya Untuk cara pendidik Mendidik anak Itu juga ada yang Gak setuju Mereka punya pacar Sementara kamu kan Lebih kepada Jangan pacaran Mending taruh Dan lain sebagainya Ya Karena mungkin kan Kita sambil belajar Seperti apa Karena aku melihat Kayak Kayak Kak Ica Syakina Sekarang aku udah Di entertain ya Maksudnya kan Dia harus mencontohkan Hal yang baik Gitu Pasti Mencontohkan Hal-hal yang positif Buat dia Kedepan Buat lebih baik Buat mencontohkan Ke orang-orang Tapi itu Menjadi masalah Gak dalam Sebenarnya Kalau udah Menjadi masalah Bukan yang Masalah besar Disitu ya Bukan masalah besar Jadi ada hal lainnya Ada hal lain Jadi yang bertanya tadi Emang benar kamu Ini emang sengaja Dikreate Dirame-ramein Gitu Karena kamu Mau apa Mau nyanyi Gitu ya Ini manajernya Kalau itu Relatif ya Namanya Kita gak akan Pena tau kan Kedepannya Gunawan Mau nyanyi ya Oh itu kan Cuma yang Diberitakan kemarin Tapi bener gak Ada lagu yang lagi dibuat Kalau tentang Historika lagunya Memang Mas Gunawan kan Kalau aktivitas kan Cari Oh ini ada lagunya Mas Yang sesuai dengan Mas Gunawan yang nyanyi Oh bukan Siap Mas Gunawan yang tulis Gunawan Lembu Menungkan Liriknya Kalau saya masih fokus Sama atrit Mas Kira-kira Jadi itu lagu-lagu Ini yang nyanyi Siapa Jadi produser lagu Mas Gunawan Diteritakan Mungkin Gimana Karena Kurang lebih Dua bulan yang lalu Itu tuh Di Jawa Timur kan Suka Lagu-lagu Kayak Akhirnya terus Itu lagu siapa sih Terus dibilang Ini Yudi Prata Akhirnya terus Saya lihat Saya dengerin Terus itu Kok ini ada lirik Yang mungkin Menurutir Sama Gitu Coba cek lagunya Bisa Bisa Dilihat Mungkin Tentang perasaanku Terus Saya coba Berkenalan sama Mas Yudi Prata Itu Yang penciptanya Mohamad Ibrahim Ibrahim Terus Itu Akhirnya Ngobrol-ngobrol Akhirnya Terus Malah Diajak Mau gak Kalau itu kan Belum ada Video klip Akhirnya Terus Saya diajak Disitu Jadi 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 Kemudian Juga Penyambung Nyambungkan Bahwa Karena Kemarin Ramai Ada Dugaan Perselingkuhan Ada Kamu Dilepas Dari Klub Persik Kediri Gitu Ya Ini Kan Dan Ini Karena Dilek Oleh Oki Juga Jadi Ya Ini Ada Nyambung Begitu Ya Sebenarnya Tidak Ada Kaitannya Masalah Ini Dengan Berita Yang Saya Dikeluarkan Dari Persik Karena Hubungan Kita Sampai Saat Ini Juga Cewek Cewek Terhadap Karir Sepak Bolanya Kalau Karir Saya Enggak Meskipun Ada Masalah Setiap Setiap Perjalanan Pasti Ada Masalah Dan Saya Yakin Gitu Pasti Ada Jalan Yang Lebih Baik Kedepan Dan Sampai Saat Ini Juga Alhamdulillah Tuh Udah Ada Mungkin Ada Penawaran Dari Tim Lagi Ngobrol Beberapa Tim Yang Mungkin Nanti Kedepan Oke Jadi Ada Hubungannya Enggak Hubungan Mau Diselesai Kontrak Nama Persik Sama Berita Kompas Posting Ada Bangun Rumah Itu Rumah Kamu Iya Rumah Di Jepara Tapi Itu Orang tua Yang Bikinin Orang tua Yang Bikinin Oh Kamu Bikin Untuk Orang tua Yang Bikinin Orang tua Yang Bikinin Buat Kamu Saya Kan Punya Rumah Saya Beli Itu Di Bogor Terus Beli Kayak Sesuatu Aset Itu Di Di Bogor Semua Jadi Semua Yang Punya Saya Di Bogor Karena Dulu Emang Oke Emang Pengen Saya Kalau Punya Beli Apapun Di Bogor Jadi Kamu Bikinin Karena Sudah Tahu Siapa Berpisah Ini Bikin Ini Kan Sudah Setahun Yang Lalu Masih Sudah Lama Jadi Ujung Terus Kesana Kesana Disambung Sambung Ini Jadi Memang Ada Masalah Meneluskan Ini Tapi Ya Kan Kalau Dari Kesya Sedih Dia Mengatakan Bahwa Dia Memandang Kamu Apa Yang Orang Religious Gitu Ya Kamu Belajar Sebagai Orang Yang Masih Terus Belajar Gitu Ketika Melihat Apa Yang Terjadi Dan Kemudian Itu Banyak Menimbulkan Berita Kamu Belajar Apa Si Bahwa Jalan Perempuan Lain Itu Itu Sebenernya Gak Boleh Ya Sebenernya Banyak Orang Yang Menyalahkan Guru Mengenyalahkan Guru Menyalahkan Ajaran Sebenernya Agama Itu Gak Salah Guru Pun Gak Salah Manusianya Mungkin Yang saya Sendiri Mungkin Imannya Pas Naik Turun Sambil Sejalan Dengan Kejadian Ini Pasti Buat Saya Buat Intropeksi Buat Kedepan Buat Jadi Pribadi Lebih Baik Apa Gak Jalan Beli Jambu Enggak Mungkin Beli Yang Tapi Makanya Kenapa Aku Mau Bertemu Di Luar Karena Itu Membuat Biar Kalaupun Emang Orang Menimbulkan Fitnah Juga Sekecil Enggak Yang Di Tempat Yang Sepi Terus Kalau Cewek Curhat Kamu Akan Dengerin Dia Curhat Tanya Cewek Lain Ya Cuman Sebagai Teman Cuman Sebagai Teman Terus Ngasih Masukan Cukup Itu Doang Baik 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 Baksudnya Kamu Ya Jadi Masalah Gitu Kan Kalau Baik Itu Kan Terlalu Sekarang Harus Memilih 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 Berapa Tahun Ini Kan Juga Ini Nanti Kedepannya Anak Kalian Punya Anak Gimana Pengaturannya Nanti Kita Belajar Lagi Sama Yang Satu Ini Kalau Kemarin Dia Baru Ketuk Palu Tanggal 10 November Ketuk Palu Menangis Terharu Karena Ini Rekord Baru Pertama Kali Royalty Itu Bisa Menjadi Gono Gini Kita Lihat Profilnya Inara Berikut Bisa 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 Bisa